Baik Bang Tama, ini hanya sekedar mozaik kecil setuju gak Anda disebutkan ketika hukuman maksimal maunya Presiden biar tidak dianggap atau dipertanyakan konsistensi komitmen pemberantasan korupsinya kemudian mengularkan hukuman maksimal, hukuman mati. Benar gak ini hukuman maksimal? Nah tentu saja begini Mas Indra, begitu Presiden bilang hukuman mati ini menjadi hal yang menarik ya karena ini di hari anti korupsi tapi sehari setelahnya merupakan hari HAM sedunia. Oke. Artinya kan juga ini menjadi catatan bahwa ternyata Presiden juga tidak menjunjung tigini leham ketika dia setuju sama hukuman mati. Nah posisinya begini, saya sendiri melihat ini jadi pertanyaannya jadi serius. Begitu Presiden bilang hukuman mati maka pertanyaannya apakah yang Presiden maksud soal undang-undangnya, negara-negara pengen hukuman mati maka bisa hukuman mati. Karena aturannya gak ada atau gimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua apakah ketika misalnya Presiden... Jadi Presiden tahu ada undang-undang itu gak? Pasal itu gak? Iya, maksud saya apakah ini dia salah ngomong atau seperti apa? Poinnya disitu. Oke. Yang kedua apakah hukuman mati ini merupakan bentuk bahwa kalau korupsi sanksinya harus maksimal? Nah jadi kita juga masih bertanya-tanya dari statement tadi. Apakah yang dimaksud? Dua hal itu tadi ya? Iya. Karena aturannya gak ada maka kita buat rakyatnya doang dukung dong kira-kira gitu. Atau karena hal yang kedua bahwa sanksi buat terpidana korupsi ini dianggap ringan maka kita harus hukuman mati. Oke. Nah itu poin yang kemudian jadi pertanyaan buat Presiden. Jadi pertanyaannya Presiden maunya apa? Nah ini kan bicara soal agenda pemberatasan korupsinya. Maunya apa sih? Gitu loh. Apakah mau penerapan pidana hukuman matinya atau karena dianggap hukuman buat pidana korupsi itu dianggap ringan maka hukuman matilah kira-kira begitu. Oh oke. Nah selanjutnya kemudian kalau saya sendiri berada dalam posisi yang menolak hukuman mati. Menolak? Iya. Ini menurut saya suatu kondisi yang tidak memberikan jawaban. Sekarang kalau Indonesia ini kan sangat terinspirasi sama Cina ya kalau hukuman mati kan. Yang mengatakan bahwa sediakan 10 hukuman mati, 1 buat saya yang kayak begitu-begitu. Padahal kalau kita mau lihat di atas kertas hasil perhitungan dari IPK, toh Cina sama Indonesia tidak jauh berbeda. Oh gitu. Cina 86, kita 89. Gitu ya? Masa menurutnya ya. Kita sama-sama ke 80-an lah. Iya. Artinya yang udah dari lama menggap hukuman mati nggak juga memberikan dampak yang signifikan. Tidak menimbulkan efek jalan maksudnya. Nah, itu yang kemudian saya coba lihat dari perspektif yang lebih luas. Nah, sekarang kalau kita mau lihat dari perspektif di Indonesia sendiri, kan sebetulnya sanksi buat pelaku tindak pidana korupsi memang kita anggap ringan. 2018 saya mencatat ada sekitar 800-an putusan, 400-an putusan. Itu ada sekitar hampir 900-an terpidana. Itu yang hukumannya di atas 10 tahun itu hanya ada 9 terpidana. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat dari 400-an putusan tadi, di 2018, di atas 10 tahun hanya ada 9. Artinya kan memang ini, apa yang namanya, kalau mau bilang pidananya harus hukuman mati ya toh, hukuman pidana badannya aja nggak maksimal. Kira-kira begitu. Jangan jauh-jauh ngomong hukuman mati, begitu maksudnya. Maksud saya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada yang kita potret ya 2019 misalnya, kan ada istilah sekarang, ini banyak sekali nih yang PK nih. Kita hitung, berapa sih yang PK? Kalau saya catat, akhir 2019 itu ada 22 yang masih proses, ada sekitar 10 yang sudah dikabulkan. Apa yang terjadi dalam PK tersebut? Dalam PK tersebut, ada tiga yang berubah, ada yang bebas, ada yang kemudian ketika di PK sanksi pidananya berkurang, ada juga ketika di PK dendanya dibatalkan. Nah, jadi kalau ada argumentasi begini, kita sekarang udah nggak fokus lagi deh, Mahkamah Agung sama soal pidananya biar berat, kita mau fokus pada para pasnaset. Tuh, nggak juga. Karena apa? Karena tadi misalnya Suroso harus bayar 190 ribu USD sama Mahkamah Agung, tahapan PK dibatalkan di barenda. Nah, hal-hal yang seperti ini kan tentu tadi ya. Menjadi indikasi apa nih? Tidak mendorong bahwa sanksi pidana buat pelaku korupsi memang nggak maksimal. Jadi jangan kemudian kita menganggap, oh ada nih perkara sampai belasan tahun, betul ada. Tapi itu hanya hitungan jari. Yang lain-lainnya, yang ada di pelosok-pelosok daerah, ini sanksinya kan terbilang ringan. Poin yang ini saya sampaikan adalah, Indonesia ini bicara soal pidana korupsi, dia inkonsisten ketika menjatuhkan pidana. Di situ masalahnya. Bukan kemudian dia harus mati atau nggak mati. Ketika mengatakan melempar wacana hukuman yang maksimal, ternyata mendekati maksimal pun nggak ada. Jadi dalam bayangan saya, kalau saya standingnya jelas ya, saya menanggap hukuman mati ya. Tapi poinnya adalah untuk menuju ke arah yang maksimal tadi. Entah dari pidananya atau perampasan asetnya, pengembalian kegurian negaranya. Ini nggak terjadi juga. Memang perkara-perkara yang kita highlight, yang dari KPK mungkin beberapa ada yang sangat luar biasa. Misalnya ada perkara-perkara seperti Nazaruddin. Hak politik dicabut, 500 miliar dirampas, kira-kira begitu. Berdasarkan putusan pengadilan, tapi perkara yang lainnya nggak demikian. Contoh misalnya perkaranya Cetia Novanto. Misalnya, sama-sama melewati berapa yurisik sini, berapa negara, tapi apakah dia dikenakan penyusian uang? Kenapa Nazaruddin dikenakan penyusian uang? Kira-kira begini soal konsistennya. Ada juga misalnya kepala daerah, kenapa nggak semua kepala daerah, begitu dia dituntut, dicabut politiknya nggak semuanya. Ada yang dicabut, ada yang nggak. Nah jadi yang ingin saya sampaikan adalah soal bagaimana kemudian sanksi buat pelaku tindak-tindak korupsi ini bisa maksimal. Jadi jangan bicara jauh-jauh ke soal hukuman mati dulu dalam bayangan saya. Walaupun bicara pun mati sendiri, Anda menolak itu ya? Iya, betul. Tapi katakanlah ini, tempatkan sebagai hukuman maksimal, toh jangan sampai jauh-jauh ke sana yang di sini aja belum. Iya, menurut saya ini gitu loh. Nah, poinnya adalah soal konsistensi tadi, soal kondisi yang sekarang terjadi di Indonesia, soal sanksi pidana tadi, ini bukan cuma sekedar kritik dari masyarakat Indonesia, tapi juga kritik dari masyarakat internasional. Indonesia itu sudah tergabung dalam UNCIC. Kita meratifikasi artinya apa? Indonesia sudah masuk dalam peta dunia pemberatasan korupsi. Ada 186 negara yang sudah ikut di sana. Nah, hasilnya apa? 2011 kita direview. Ada 32 rekomendasi dan baru 24 yang dijalankan. Apa rekomendasinya? Di antaranya adalah soal konsistensi dalam penerapan pidana. Konsistensi ya. Misalnya, masih ada yang namanya tadi soal kebijakan remisi, soal perbebasan bersarat, soal lain-lain mungkin juga gerasi di antaranya. Jadi, yang ingin saya sampaikan, ketika itu diberikan, tolong pertimbangannya serius. Betul-betul memang mendasarkan pada pertimbangan soal aspek keadilan. Bukan kemudian karena pertimbangan politik atau hal tertentu. Saya mau kasih contoh misalnya, ketika Anas Makmun mendapatkan gerasi, alasannya sudah tua dan sakit sakitan. Pertanyaannya, ada berapa banyak orang yang sudah tua dan sakit sakitan dalam lafaz? Kenapa Anas yang diberikan begitu? Ini maksud saya, aspek keadilannya begitu loh. Jadi, kalaupun diberikan, itu betul-betul melewati pertimbangan yang sangat serius. Meskipun, klaim dari Presiden, dari Mahkamah Agung, dan sudah dari Mahkamah Polhukam. Sikat saya ya, Pak Mahfud berarti ya. Nah, tapi poinnya adalah, Mahkamah Agung sendiri pun juga tidak konsisten. Jadi, saya bukan menolak soal ponis bebas, saya nggak menolak itu. Tapi tolong ketika kemudian sanksi pidana korupsi diberikan, itu betul-betul dia konsisten. Dari mulai pros penuntutan sampai pemidanaan. Konsisten ya? Oke.